orang sudah transfer uang sebesar 40 juta rupiah dan mereka ini sudah melapor juga ke kepolisian ke polda dan juga pas dicek alamat KTP agensi tersebut itu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Hyrule Vlog Vlognya nomor 1 para TKI seluruh Malaysia dan terlupa ini saya ingin menyapa untuk teman-teman TKI yang daerah semenanjung Malaysia, TKI yang ada di Johor Baru TKI yang ada di Malaka, TKI yang ada di Johor Baru TKI yang ada di Kuala Lumpur TKI yang ada di Selangor, TKI yang ada di Kelantan, Trengganu TKI yang ada di Sabah, Sarawak TKI dan juga TKI yang ada di Kucing oh ya ini ada ulasan menarik ini, ada ulasan menarik sebenarnya jauh dari topik ya tapi gak masalah sih soalnya ini kan menyakut TKI seluruh dunia juga ya dan terupanya ini saya ingin menyapa TKI yang ada di Semenanjung, TKI yang ada di Jeddah, TKI Taiwan, TKI Hongkong TKI Brunei Darussalam, TKI Kanada dan TKI Eropa lainnya nih ada pertanyaannya ini ada dari mas Tegu Santoso dia bilang mas kami ada 11 orang katanya kami sudah ditipu oleh agensi katanya 11 orang sudah transfer sebesar 40 juta rupiah wow 40 juta rupiah ya dia ini mas Santoso ini bilang katanya ini dia sudah transfer kawan-kawan itu 11 orang itu ditipu oleh agensi agensi yang ada di di daerah Jawa lah ya ini 11 orang sudah transfer uang sebesar 40 juta rupiah dan mereka ini sudah melapor juga ke kepolisian ke Polda dan juga pas dicek alamat KTP agensi tersebut itu sudah bukan alamat di sana alias alamatnya numpang saja ya kan ya ini saran saya buat teman-teman semua kemanapun kita membuat jadi TKI ke negara manapun itu cek kembali itu di BNP 2 TKI untuk penyalur resmi baik agensi nama perusahaan di sana sudah ada dan perlu teman-teman ketahui nama agensi ataupun nama yang terlampir di BNP 2 TKI itu kadang-kadang agensi yang nakal ini agensi latu-latu bebengu-bebengu agensi yang brengsek yang kurang ajar itu kadang-kadang memang dia mendompleng nama PJTKI resmi teman-teman jangan salah dia mendompleng nama PJTKI resmi coba teman-teman cek kembali sebelum mendaftar ke PJTKI tersebut cek kembali nomor nomor izin usahanya atau segmen di titik-titik sekian-sekian kadang-kadang digantinya oleh agensi abal-abal ini teman-teman dan juga ini saya mengimbau juga teman-teman dimanapun bukan hanya di Malaysia seluruh dunia TKS seluruh dunia agar lebih teliti lagi dalam memilih agensi sponsor ataupun penyalur ya teman-teman karena sudah banyak ini kejadian dari Pak Sentoso dan juga banyak yang komentar di kolom komentar disini ya nah biar lebih cepat lagi kalau teman-teman ada bukti transferannya ataupun foto agensi tersebut silakan teman-teman foto piralkan dan laporkan berikut barang buktinya biasanya kan kalau di Indonesia ini kan kalau nggak viral itu nggak cepat ditanggapi sama pemerintah jadi buatlah sepiral-piral mungkin ya teman-temannya nggak usah takut nggak ada undang-undang karena kita karena kita kan sudah ditipu barang bukti kita ada kalau memang dia etikatnya baik dari agensi ini dia akan mengembalikan uang kita dan tapi kita jangan mau dicabut per apa itu maksudnya perbalnya ya biarkan saja dia ditangkap sampai nanti busuk dia dalam penjara ya teman-teman ya dan juga ini ada pertanyaan juga dari area pratama Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam saya 2018 lari dari majikan katanya kan paspor dan berikut permit itu tinggal di bos yang lama karena kami tidak kasih pegang iyalah tidak bisa dikasih pegang ya kan karena kan teman-teman kan masih mungkin kontrak kerjanya masih 2 tahun teman-teman belum sampai 1 tahun sudah kabur ya kan ya otomatis lah sebagai jamin kan company memegang lah dokumen teman-teman itu karena ada permit di sana ya kan otomatis kan permit dia kan company sudah bayar gitu apakah kami termasuk blacklist katanya Bang ya jelas karena kan asal lagi kalian masih di Malaysia itu masih blacklist dan tidak bisa untuk ikut program rekalibrasi jelas ya untuk mas area pertama tadi jadi solusinya kayak mana Bang ya solusinya saat ini kalau masih bekerja tempat lain ya kerjalah dulu sementara sampai anda punya duit buat SPLP buat SPLP terus balik ke kampung halaman jelas ya dan juga sekarang ini kalau untuk SPLP nggak ada dokumen lain maksudnya nggak ada paspor yang lama itu kan harus buat laporan kehilangan dari ibu pejabat polis lah IPB ibu pejabat polis daerah IPB daerah sekitar lah yang untuk perusahaan besar ya nah kemarin sempat dibuat juga dari Mukidi Channel katanya kan itu untuk apa itu prosedur untuk melaporkan kehilangan berkas itu bisa teman-teman kunjungi ke ibu pejabat polis ya kan yang tersebar kemarin coba silahkan teman-teman tonton videonya Mukidi Channel ya kemarin sudah saya sempat lihat videonya dari mas Mukidi Channel itu tentang cara melaporkan membuat surat laporan dari kepolisian untuk membuat SPLP jelas ya jangan nanya lagi bang tahun kemarin saya blacklist tahun kemarin saya ikut rekalibrasi 2022 untuk pulang sekarang saya sudah di Malaysia lagi bang bisa gak ikut ikut rekalibrasi ya kalau teman-teman gak blacklist kemarin gak ikut program rekalibrasi ya bisa tapi kalau teman-teman ikut itu program rekalibrasi kemarin ke pulang otomatis blacklistnya 5 tahun teman-teman tetap tahunnya sudah ada di Malaysia jelas lah gak bisa karena teman-teman gak tahu saya masuknya lewat mana mungkin lewat jalur tikus lewat jalur keong atau lewat lewat bawah tanah ya kan oke ya semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya jangan lupa saya ingin menyapa teman-teman yang ada di khususnya daerah semenanjung semenanjung Malaysia sekarang kan lagi musim hujan posisi banjir terus bang apa hubungannya ya ada hubungannya karena kan teman-teman kan pasti libur nih itu pekerja kontrak ataupun perkebunan ya kan otomatis libur ya jadi saran saya kalian itu jadi content creator bikin video kalian sebagus mungkin ya kan mumpung lagi hujan nih gak ada kerjaan daripada teman-teman berleha-leha uang gak ada jalan-jalan gak bisa yaudah bikinkan konten buatlah ide teman-teman keluarkanlah ide dari sini bukan dari sini ataupun dari sini oke lah ya mungkin itu saja dari saya untuk teman-teman semua ya yang saat ini masih dalam alhamdulillah ini sudah banyak juga yang kemarin itu sudah di DMWA saya dan juga ada juga kemarin yang komen di video saya alhamdulillah bang katanya kami sudah didaftarkan sama majikan untuk program rekalibrasi RTK 2.0 katanya kan yaudah coba teman-teman kan bisa minta itu kertasnya ya kan coba teman-teman cek kan bisa itu cek program RTK itu itu benar apa enggak ya kan kalau benar ya alhamdulillah silahkan cek di websitenya Immigration Malaysia kan siapa tahu kadang-kadang ya banyak juga penipuan sama sekarang ini kan jangankan pemalsuan untuk program rekalibrasi pemalsuan IC saja itu sudah banyak sekarang yang kemarin beraruh berapa hari yang lalu itu ditangkap daerah pucong daerah kelak kelang kelang apa lembah kelang ya kemarin itu ya itu dia di video saya sebelum ini silahkan tonton oke tak terlupa tanpa berlama-lama jangan lupa untuk subscribe like and komen di bawah nah ini saya lagi nonton video saya juga mungkin itu dulu dari saya mohon maaf segala kekurangan wabilahi tobe wabilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih